Hai sejarah tragis Ratu Catherine of Braganza versus 13 selir Raja Charles 2 bagian 1 restorasi istilah yang digunakan untuk menandai pembentukan kembali sistem monarki pada tahun 1660 negara itu telah diguncang oleh perang saudara Inggris eksekusi Raja Charles 1 dan pemerintahan militer Oliver Cromwell tetapi sekarang pangeran mereka telah kembali dari Perancis dan Charles 2 siap untuk naik ketahtanya kepulangan Charles ke Inggris dirayakan dengan pesta jalanan api unggun upacara dan parade sampai hari penobatannya sifat publik tentang perzinahan Charles adalah masalah baru bagi banyak orang Charles dinobatkan sebagai Raja Inggris yang mengoleksi selir resmi paling banyak sepanjang sejarah yakni sekitar 13 atau 14 selir melebihi sejarah raja dari dinasti Tudor sampai Stuart sulit untuk memberikan angka pasti tentang berapa banyak wanita yang dianggap sebagai simpanan Charles karena mereka bersama Charles dalam jangka panjang atau memiliki anak dengan Raja Hai selain itu Charles memiliki teman kencan wanita yang tidak terhitung jumlahnya dia juga menggunakan jasa wanita prostitusi Hai sementara istri sahnya sang ratu Catherine of Braganza dari Portugal dibiarkan terisolasi dan tidak bahagia sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Charles 2 menikmati kebersamaan dengan selirnya di atas siapapun Charles dan selirnya memiliki 13 anak tidak sah tetapi diakui secara resmi oleh kerajaan masalahnya Ratu Catherine tidak dapat memberikan Charles keturunan setelah tiga kali mengalami keguguran sehingga dengan tidak adanya ahli waris yang sah untuk tahta Inggris pengeluaran Charles ia habiskan untuk anak-anaknya dengan selirnya berikut adalah sejarah lengkap penderitaan ratu Catherine versus 13 selir bagian satu sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Lucy lahir dalam keluarga bangsawan sekitar tahun 1630 pada 1640 orang tuanya berpisah jadi Lucy dan ibunya pergi ke London untuk mencari peluang atau mungkin pasangan yang kaya untuk Lucy Lucy akhirnya pergi ke Den Haag Belanda dimana dalam seminggu Lucy menggunakan koneksinya untuk bertemu dan memikat Charles keduanya memulai hubungan yang akan menjadikan Lucy sebagai selir pertama Charles tahun berikutnya pada 9 April 1649 Lucy melahirkan putra mereka James pada tahun 1650 ketika Charles pergi dalam pemberontakannya James diculik dan dia ditemukan 10 hari kemudian Lucy ketakutan dan percaya bahwa agen rezim Cromwell berusaha untuk menyingkirkan putra mereka karena James dianggap sebagai ancaman potensial di masa depan terhadap pemerintahan republik yang baru ketika Charles kembali ke Paris pada Oktober 1650 dia menjelaskan kepada Lucy bahwa hubungan mereka telah berakhir Lucy kembali ke Den Haag dengan dua anaknya tak lama setelah itu dia dan Thomas Howard mulai berselingkuh yang sebenarnya Thomas adalah mata-mata untuk intelijen Oliver Cromwell selama beberapa tahun Lucy menjadi terlibat dalam segala macam skandal Charles memerintahkan Daniel untuk mengawasi Lucy dan Daniel melaporkan berbagai laporan mesum tentang pemerasan, prostitusi, dan penyuapan yang dilakukan oleh Lucy akhirnya Charles bertemu dengan Lucy dan menawarkan kesepakatan bahwa dia akan memberikan uang, biaya perjalanan, dan tanda terima kasih dalam bentuk kalung mutiara jika Lucy setuju untuk tinggal di Inggris Lucy setuju dan pada bulan Juni 1656 dia berlayar ke London bersama anak-anaknya dan selingkuhannya Thomas Howard tapi Charles tidak pernah menepati janjinya tentang uang dan perhiasan yang seharusnya ia berikan pada Lucy meskipun mereka memiliki instruksi untuk berpergian secara anonim kelompok Cromwell menangkap mereka untuk diintrogasi Lucy benar-benar tidak memiliki informasi politik yang berguna meskipun begitu rezim Republik menggunakannya sebagai propaganda untuk tujuan mereka terganggu oleh perilaku Lucy yang membahayakan Charles berniat memenjarakan Lucy dan mengambil putranya pada 1 Desember 1657 Charles menggunakan jasa kolonel Arthur yang membujuk Lucy untuk menginap bersama sebagai tamunya setelah beberapa minggu kolonel Arthur mengkonfrontasi Lucy bahwa dia belum membayar tagihannya untuk masa tinggal sebagai tamu jadi dia akan membawa Lucy ke penjara setempat yang sebenarnya hanya propaganda Charles agar Lucy di penjara Lucy bukanlah orang yang tunduk dan tenang dia lalu berteriak dan berlari ke jalan raya bersama putranya Lucy menangis dan berteriak bahwa dia telah dianiaya tetangga mereka mulai mengintip dari jendela hanya untuk melihat seorang wanita dan bayi laki-lakinya dalam kesusahan Charles sudah cukup bernegoisasi dan Lucy akhirnya ditempatkan di bawah tahanan rumah pada akhir Desember 1657 suatu hari Thomas Ross utusan Charles II berpura-pura memiliki urusan resmi dengan Lucy padahal tujuannya adalah untuk mengambil James Lucy yang sadar jika anaknya telah diculik berusaha menemukan putranya namun sampai enam bulan pencariannya Lucy tidak pernah menemukan James kesehatan Lucy memburuk dan dia menderita penyakit misterius yang kemudian diklaim sebagai penyakit akibat pergaulan bebas dengan tubuh pesakitan Lucy menyerah pada perjuangannya dia meninggal pada minggu pertama bulan Desember 1658 Well Mari kita uraikan kisah tragis Lucy sebelum menjulikinya sebagai selir gila Lucy telah ditinggalkan saat hamil pada usia 18 tahun tidak lama setelah putranya diculik Charles II memutuskan hubungan mereka dia dijanjikan uang oleh Charles yang tidak pernah ia terima Lucy mencari perlindungan dan dukungan finansial di tempat lain sampai dia dicap sebagai wanita kematiannya Lucy telah membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh untuk raja Charles bahkan setelah kembali ke Inggris dia ditangkap dan dilempar ke menara London menurut saya Lucy adalah sosok wanita kuat dia hanya berusaha keras untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya sampai kematiannya Lucy telah membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh untuk raja Charles II Barbara adalah anak tunggal yang lahir dalam keluarga bangsawan Inggris pada tahun 1659 dia dinikahkan dengan Roger pelmer tidak jelas kapan tepatnya perselingkuhan antara Charles dan Barbara dimulai namun pada Februari 1661 dia melahirkan seorang putri Anne meski diduga jika Anne lebih mirip dengan mantan kekasih Barbara daripada raja Charles II Charles lalu memberikan Barbara gelar Duchess of Castelmine atas jasanya diranjang di sisi lain calon ratu sekaligus istri sah Charles II infanta Catherine of Braganza sedang dalam perjalanan ke Inggris banyak orang berharap bahwa perselingkuhan Charles dengan Barbara berakhir sebelum pernikahannya tetapi Barbara bertekad untuk membuat posisinya menjadi aman dia bersikeras melahirkan di istana Hampton dimana raja dan ratu akan tinggal di sana untuk bulan madu mereka parahnya Charles setuju dan tentu ini bukan awal yang baik untuk pernikahan mereka Barbara masih haus kekuasaan dia membujuk Charles untuk mengangkatnya sebagai Lady of the Bat Chamber salah satu posisi paling bergensi bagi seorang wanita di istana Queen Catherine telah diberitahu tentang Barbara sebelum dia tiba di Inggris dan ibunya memperingatkan Catherine untuk tidak pernah berurusan dengan Barbara ratu menolak untuk menjadikan Barbara sebagai Lady of the Bat Chamber dia menangis ketika berdebat dengan Charles selama berminggu-minggu tentang keputusan ini begitu Charles menunjuk Barbara sebagai Lady of the Bat Chamber dia mengikuti Queen Catherine berkeliling menyiksanya dan memamerkan hubungannya dengan Charles ketika Ratu Catherine tidak dapat menghasilkan keturunan Barbara memamerkan dirinya tentang betapa hebatnya dia memiliki empat anak lagi yang diakui oleh Charles Queen Catherine sadar jika dia telah disingkirkan oleh seorang wanita simpanan Barbara memiliki istana yang jauh lebih tinggi daripada milik Ratu Catherine dia terkenal sangat serakah dan memiliki hutang judi yang besar pada tahun 1672 semua anak Barbara diberi nama keluarga Fitzroy yang berarti putra raja hubungannya dengan raja mulai mendingin sejak tahun 1670-an ketika Louis de Carwell menggantikan Barbara sebagai selir favorit raja pada 1673 Barbara pindah ke Prancis dan Charles berpesan kepadanya sebagai berikut nyonya semua yang kuminta darimu hiduplah di masa depan dengan membuat sedikit kebisingan atau rumor dan skandal sesuai yang kau bisa dan aku tidak peduli siapa yang kau cintai tapi hiduplah dengan tenang nyatanya anak-anak Barbara juga membuat skandal mereka sendiri putrinya Anne berselingkuh dengan kekasih ibunya sementara adik bungsunya Barbara melahirkan seorang anak di luar nikah dan menghabiskan sisa harinya sebagai biarawati seiring bertambahnya usia Barbara Barbara menjual banyak properti untuk membayar hutang dan ia berikan pada kekasihnya Barbara meninggal pada 9 Oktober 1709 di usia 68 tahun keturunan anak-anak Barbara yang tidak sah dapat dilacak ke keluarga kerajaan saat ini yaitu Prinses Diana of Wales dimana putranya adalah pewaris kedua tahta Inggris Louis de Carwell alternatif Queen Louis de Carwell lahir pada bulan September 1649 dari keluarga Carwell yang miskin beruntung bagi Louis pada tahun 1668 melalui hubungan keluarga yang baik dia diangkat sebagai Lady in Wedding untuk Prinses Henrietta Anne istri Duke of Orleans yang merupakan saudara Raja Louis 14 Charles dan Louis pertama kali bertemu pada Mei 1670 ketika dia berpergian ke Inggris bersama Prinses Henrietta Anne Reuni lima belas hari antara Charles dan saudara perempuannya adalah saat yang menyenangkan melihat sebuah kesempatan untuk menggantikan selir Barbara Palmer Raja Louis 14 mengambil peluang untuk memberikan gadis cantik Prancis pada Raja Inggris demi kepentingan kerajaannya jadi Louis datang ke Inggris untuk menghibur Charles pada tahun 1671 Louis dan Charles dikatakan resmi memulai hubungan mereka Louis dengan cepat mendapatkan tempat sebagai favorit Charles Raja Louis 14 mengirim perhiasan mahal atas jasa Louis yang melayani Charles II pada Juli 1672 Louis melahirkan putra mereka yang diberi nama Charles Tidak seperti Barbara yang selalu berusaha menggeser posisi ratu Catherine Louis dikatakan menghormati Catherine sehingga ratu merasa lebih mudah untuk menoleransi pendatang baru Louis benar-benar seperti sosok ratu alternatif dia mengadakan makan malam untuk duta besar asing mengatur audiensi dengan Raja dan menjadi tuan rumah untuk resepsi diplomatik mengabaikan fakta jika Queen Catherine telah diabaikan setahun kemudian dia diangkat menjadi Duchess of Portsmouth Louis adalah selir Charles yang paling mahal bahkan melampaui Barbara dalam pengeluaran hutang judi dan gaya hidup mewah meskipun Charles dengan senang hati membayar tagihan tersebut namun sesuatu yang buruk terjadi pada tahun 1674 Charles memberinya serangan penyakit kelamin yang mengerikan dimana ini membuat Louis hancur bersama dengan Barbara Louis adalah nenek moyang Diana Princess of Wales dan pada gilirannya putranya adalah pewaris kedua tahta Inggris Hortense Mancini Lesbian Misters Terlahir sebagai keluarga Hortense Itali keempat saudara perempuannya terkenal dengan kecantikan mereka paman mereka Cardinal Mazarin mengasuh mereka di bawah naungannya Keluarga Hortense pindah ke istana King Louis XIV of France setelah kematian ayah mereka dengan harapan dapat meningkatkan kekuasaan keluarga melalui pernikahan yang menguntungkan Hortense menerima proposal pernikahan dari Charles II namun pamannya menolak karena menganggap Charles tidak akan punya prospek bagus Cardinal Mazarin menyesali keputusannya ketika kerajaan Inggris mengundang pulang Charles dan menobatkannya sebagai King Charles II of England Cardinal Mazarin mengirimkan banyak perhiasan tapi raja baru Inggris itu menolaknya Hortense yang berusia 15 tahun lalu dinikahkan dengan Armand Charles Delaporte yang merupakan salah satu pria terkaya di Eropa tapi pasangan tersebut memiliki pernikahan yang tidak bahagia Hortense sangat ramah dan suka bersosialisasi sementara Armand adalah pencemburu dan memiliki mental tidak stabil dia punya kebiasaan aneh saat melakukan hubungan seksual dia bahkan membuat gigi bagian depan pelayan perempuannya agak keluar sehingga mereka tidak akan menarik perhatian laki-laki lain Armand sangat cemburu dengan Hortense sehingga dia mengunci Hortense di biara untungnya Hortense berhasil keluar dengan bantuan saudara laki-lakinya Hortense kemudian memanfaatkan kecantikannya untuk memiliki affair dengan Duke of Savoy yang membuatkannya sebuah rumah di dekat pegunungan Alpen namun setelah Duke of Savoy meninggal istrinya mengusir Hortense ke jalanan tidak memiliki tempat tinggal dan uang Hortense dibujuk oleh ambasador Inggris untuk pergi ke istana dan mencoba merayu King Charles II pria yang melamarnya dulu untuk menjalankan misi tersebut Hortense mengenakan pakaian laki-laki dengan kecantikannya yang mempesona Hortense memenangkan hati King Charles II dia menyingkirkan selir sebelumnya Louis de Carwell yang menjadi sangat pencemburu dengan kehadiran Hortense namun keberuntungan Hortense berubah dengan cepat saat dia memiliki banyak affair dengan yang lain orang Inggris menjulukinya sebagai The Italian Whore salah satu hubungannya yang paling kontroversial adalah saat Hortense jatuh cinta pada anak tidak sah King Charles II yaitu Anne Countess of Sussex dua perempuan itu melakukan olahraga anggar di St. James Park dengan hanya menggunakan gaun tidur mereka dan ditonton oleh banyak orang setelah kejadian ini suami Anne mengirimnya ke biara di sana Anne hanya berbaring di ranjang sepanjang hari dan menciumi miniatur Hortense wanita yang ia cintai King Charles mengusir Hortense tapi mereka tetap menjadi teman Hortense akhirnya tinggal di sebuah rumah penginapan Hortense meninggal di usia 53 tahun Nell Gwen prostitute mistress Nell Gwen terlahir sebagai orang biasa dimana ibunya adalah pengelola rumah bordil Samuel Pepys mengungkapkan bahwa sangat mudah jika Nell Gwen juga bekerja di bidang prostitusi Neil yang masih muda bekerja sebagai Gadis Orange di King's Theatre London pada tahun 1663 Gadis Orange adalah gadis muda yang menjual buah, permen, dan makanan manis kepada penonton teater selama pertunjukan Mereka juga ditugaskan untuk menyampaikan pesan di antara penonton ke aktris di belakang panggung guna mengatur pertemuan seksual Gadis Orange juga sesekali akan memberikan jasa prostitusi untuk mendapatkan uang tambahan Nell kemudian menjadi komedian yang menarik perhatian suatu sore Neil dan sastrawan muda sedang menghadiri teater bersama dan kebetulan raja dan saudaranya James, Duke of York duduk di dekatnya setelah menggodanya sepanjang pertunjukan Charles mengundang Nell dan Villiers untuk makan malam dikatakan bahwa pesona Nell dan selera humornya berhasil memenangkan hati sang raja meskipun dia sudah menerima hadiah uang untuk pelayanannya kepada raja Neil belum puas pada tahun 1669 Neil hamil anak pertamanya dengan raja disinilah dia memantapkan dirinya sebagai selir dan dia harus memastikan bahwa dia akan mendapatkan finansial yang cukup Louis de Carwell dan Nell memiliki persaingan yang sengit untuk mendapatkan hati Charles Neil yang orang biasa akan menyiksa Louis menggunakan lidahnya yang tajam Louis berkata, pakaian anda sangat bagus bahkan dengan pakaian itu anda bisa menjadi ratu anda sepenuhnya benar nyonya dan saya sebenarnya cukup untuk menjadi seorang bangsawan Nell bahkan secara terbuka menyindir Louis dengan meminta hadiah pada raja Louis XIV karena dia telah melayani Charles lebih baik daripada Louis Nell sendiri jatuh sakit pada tahun 1686 beberapa orang percaya dia menderita penyakit sivilis Nell berusia 37 tahun ketika dia meninggal tetapi dia telah mengubah nasibnya dari daerah kumuh London menjadi selir raja Nell memiliki 12 cucu dari putranya Charles yang membuatnya menjadi nenek moyang dari banyak anggota aristokrat Inggris Gelar Duke of St. Albans masih digunakan sampai sekarang diturunkan melalui garis keturunan anak laki-lakinya Bukankah ini adalah prestasi yang luar biasa untuk mantan gadis orange? Konflik antara selir Charles II masih terus berlanjut Pada bagian 2 kita akan membahas 8 selir Charles yang lain dan tentu memiliki perjalanan hidup yang tidak kalah kontroversial Dari 5 selir yang sudah saya bahas siapakah selir Charles II yang merupakan favorit kalian? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya